Assalamualaikum Wr. Wb Jumpa lagi bersama R91 Oficial Bagi yang baru singkat di channel ini Saya ucapkan selamat datang dan salam kenal Pada kesempatan ini saya akan membahas terkait Perseratan Mendaftar Panwas Kecamatan Pilkada 2024 Perseratan Mendaftar Panwas Kecamatan Pilkada 2024 telah diatur di dalam Peraturan Bawaslu No. 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bawaslu No. 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan Pemberhentian dan Pergantian antarwaktu Bawaslu Provinsi, Bawaslu Koopaten Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan Desa, Panwaslu Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pembangunan Suara Adapun Perseratan Panwas Kecamatan Pilkada 2024 sebagaimana dimaksud di dalam peraturan tersebut adalah sebagai berikut Warga Negara Indonesia 2. Pada saat pendaftaran berusia paling rendah 25 tahun 3. Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Negara Kesatuan Republik Indonesia Bineka Tunggal Ika dan Cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945 4. Apabila terpilih bersedia mengundurkan diri dari kepengurusan organisasi kemasyarakatan yang berbedan hukum atau tidak 5. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih 6. Mempunyai integritas berkeperbadian yang kuat, jujur, dan adil 7. Memiliki pengetahuan dan keahlian yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu, ketatanegaraan, kepartaian, dan pengawasan Pemilu 8. Telah mengundurkan diri dari partai politik, sedikitnya 5 tahun pada saat mendaftar 9. Mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika 10. Mengundurkan diri dari jabatan politik di jabatan pemerintahan dan atau badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah pada saat mendaftar 11. Bersedia bekerja penuh waktu yang dibuktikan dengan surat pernyataan 12. Berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat untuk calon panwas kecamatan 13. Bersedia mengundurkan diri dari jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan atau badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah selama masa keanggotaan apabila terpilih 14. Tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu Nah itulah perseratan mendaftar panwas kecamatan Pilkada 2024 Semoga pembahasan ini dapat bermanfaat untuk kita semua Jika sahabat suka dengan konten ini, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya Serta bagikan juga ke media sosial sahabat Sekali lagi saya ucapkan terima kasih telah singgah di channel ini Semoga sahabat dapat kembali lagi di channel ini untuk mengikuti konten-konten berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton